Watu Ulo Watu Ulo adalah nama salah satu pantai yang ada di wilayah Kabupaten Jember Selama ini, Watu Ulo telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Baik dari daerah Jember maupun di luar Jember Selain karena keindahan pantai serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya Ada satu ciri khas yang membuat pantai Watu Ulo menjadi sangat istimewa Hal itu tak lain adalah susunan batu panjang yang menjorok ke pantai dan menyerupai bentuk ular Tak diragukan lagi Susunan batu yang memanjang dan menyerupai ular itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal dengan sebutan Watu Ulo Jika Anda pernah berkunjung ke sana, Anda akan melihat sendiri bahwa batu tersebut tak dijuluki Watu Ulo atau batu ular tanpa sebab Selain bentuknya yang memanjang menyerupai ular, struktur batu tersebut juga mirip dengan sisik ular Keunikan struktur batu tersebut memunculkan banyak legenda serta cerita mengenai asal-usulnya Salah satunya adalah yang dituturkan langsung oleh Ansori, penjaga pantai Watu Ulo Konon dipercaya bahwa wilayah pantai selatan tersebut dihuni oleh Nogorojo yang berwujud ular raksasa Nogorojo yang menguasai wilayah pantai ini memakan semua hewan yang ada di dalamnya Hingga masyarakat tidak bisa mendapatkan makanan dari tempat tersebut Lantas, tersebutlah dua orang pemuda bernama Raden Said dan Raden Mursodo yang bersaudara Kedua pemuda tersebut adalah anak angkat dari Nini dan Aki Sambi Pasangan yang sudah berusia cukup tua Raden Said dalam cerita ini dipercaya sama dengan Raden Said yang nantinya dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga Singkat cerita, legenda mengatakan bahwa kedua pemuda tersebut memancing di tempat Nogorojo tinggal Karena semua hewan di sana telah dimakan oleh sang ular raksasa Maka kedua pemuda tersebut tak berhasil mendapatkan ikan satupun Hingga akhirnya, kail Raden Mursodo berhasil mengait satu ikan yang disebut ikan mina Ikan mina itu ternyata bisa berbicara Dia meminta agar dilepaskan dan tidak dibunuh untuk dijadikan makanan Sebagai gantinya Ikan mina tersebut akan memberikan sisik yang bisa berubah menjadi emas untuk Raden Mursodo Raden Mursodo menyetujuinya dan melepas ikan mina itu kembali ke laut Namun tak berapa lama kemudian ternyata muncullah Nogorojo dan langsung memakan ikan mina yang sudah dilepaskan oleh Raden Mursodo Raden Mursodo segera melawan sang ular raksasa dan membelah tubuhnya menjadi tiga bagian Inilah yang menjadi asal-muasal terbentuknya Watu Ulo di pantai Jember Saking besarnya, tiga bagian ular raksasa itu terpencar Bagian badannya berada di pantai Watu Ulo Jember Bagian kepalanya berada di Gerajagan Banyuwangi Dan bagian ekornya berada di Pacitan Potongan tubuh Nogorojo itulah yang kemudian hingga saat ini dipercaya Menetap di pantai Watu Ulo Dan menjelma menjadi batu-batuan yang menjorok ke laut Meski mitos ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah Namun ada fakta-fakta unik Yang membuat masyarakat percaya dengan mitos tersebut Salah satunya adalah bahwa panjang batu yang seperti ular tersebut Diketahui sangat panjang dan besar Panjang Watu Ulo dari pesisir yang menjorok ke laut Yang berada di atas pasir Dan di bawah air adalah sekitar 500 meter Namun, besar Watu Ulo yang berada di bawah pasir Masih belum diketahui hingga kini Bahkan, diyakini bahwa panjang Watu Ulo dari pesisir ke daratan Bisa menembus sampai ke hutan di sekitar kawasan Watu Ulo dan Teluk Papungma Versi lain dari mitos Watu Ulo adalah Bahwa batu panjang tersebut merupakan perwujudan naga Yang sedang tidur dan bersemedi Naga tersebut diutus oleh Ajisaka untuk bersemedi Dan nantinya dipercaya bahwa naga itu akan terbangun dan menjadi manusia Apapun versinya Mitos dan legenda yang beredar tentang fenomena unik alam seperti Watu Ulo Tentunya sangat menarik untuk digali Legenda semacam ini juga menjadi kekayaan tersendiri Bagi kebudayaan dan folklori masyarakat Indonesia Jika ingin membuktikan semirip apa batu memanjang tersebut dengan tubuh ular Datanglah ke pantai Watu Ulo di Jember, Jawa Timur Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.